Hai teman-teman catatan harian pria kita kembali lagi nih ya kali ini tentunya saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas satu topik di seputar kesehatan nah kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan di kanal sosial media maupun di televisi nih teman-teman tentunya tentang berita terkait dengan adanya beberapa bocah nih ya anak-anak yang mereka beramai-ramai lakukan cuti darah di satu rumah sakit nah kira-kira hal ini sebabnya karena apa sih nah dari rumah sakit sendiri ini sudah memberikan pernyataan bahwasannya fenomena tersebut itu dikarenakan karena adanya masalah ya memang bener ada masalah karena mereka melakukan cuti darah ya masalah di bagian ginjalnya nah namun demikian masalah pada ginjal si anak-anak ini sendiri itu terkait dengan adanya kelainan bawaan ginjal yaitu sindroma nevrotik ya teman-teman namun begitu teman-teman untuk masalah pada ginjal ini sendiri sebelumnya itu kan memang sudah pernah viral ya teman-teman sudah pernah diangkat sebagai topik masalah kesehatan nah yang mana pada saat itu kementerian mengusut nih sebab dari masalah pada ginjal tersebut nih ya ternyata dikarenakan apa namanya akibat dari konsumsi obat sirup penurun panas ataupun obat sirup batuk seperti itu yang mana di dalamnya itu terkandung satu zat yang memang dia tidak bisa nih diterima oleh si ginjal anak-anak sehingga menyebabkan masalah pada ginjalnya seperti itu teman-teman namun demikian teman-teman masalah pada ginjal anak yang pentingnya anak ini adalah individu yang masih rentan ya terutama organ-organnya imunnya seperti itu teman-teman itu masalahnya bukan hanya karena sirup ini saja ya teman-teman nah ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kesehatan atau masalah pada ginjal anak nah anak-anak ini teman-teman mereka kan memang satu individu yang memang belum matang ya dari sergi organnya sergi imunnya seperti itu teman-teman nah biasanya ada satu problem nih yang dialami oleh si anak-anak ini terutama yang membuat para orang tua ini kadang itu frustasi seperti itu teman-teman ya itu apa ya gerakan tutup mulut pada si anak mereka tidak mau menerima makanan kalau makanan itu tidak mereka sukai seperti itu teman-teman nah ketika satu kali si orang tua ini memberikan satu makanan ternyata makanan itu disukai oleh si anak ya nah ini cenderung nih akan menjadi jurus bagi si orang tua untuk memberikan makanan tersebut secara terus menerus nah makanan ini tuh biasanya makanan yang mereka itu cenderung sifatnya itu rasanya manis kemudian asin-asin gurih seperti itu nah adang pula juga jangkut teman-teman nah ini nih teman-teman yang perlu diwaspadai oleh para orang tua karena makanan-makanan yang asin manis ataupun yang jangkut-jangkutan seperti itu nah kalau diberikan terus menerus dan tidak sesuai dengan takaran-takaran yang sesuai dengan kebutuhan sekecil atau sesuai dengan apa namanya kemampuan sekecil untuk menerima tersebut nah ini akan malah berdampak negatif pada kesehatan si anak ya nah salah satunya si anak ini bisa mengalami obesitas kemudian juga bisa mengalami hipertensi nah kok bisa seperti itu bisa teman-teman nah contohnya nih seperti makanan manis dari mulai mereka mengenal empasi diberikan makanan manis seperti itu nah manis terus seperti itu sampai dia teksturnya dinaikkan manis terus seperti itu nah berlebihan akhirnya apa akhirnya si anak ini akan berisiko terkena obesitas badannya akan lebih dari badan normal pada umumnya sesuai tidak sesuai dengan usianya seperti itu nah kemudian juga diberikan makanan asin dan gurih nah ketika dia itu diberikan makanan asin atau gurih ini secara terus menerus tidak sesuai dengan takaran nah ini berbahayanya bagi kesehatan anak adalah akan menimbulkan hipertensi pada anak ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman atau para orang tua ya teman-teman ya nah ternyata dua hal ini terkait dengan makanan ya kebiasaan makanan untuk si kecil ini ini juga bisa membuat si anak ini mengalami masalah pada bagian ginjalnya seperti itu teman-teman kita tahu sendiri ya faktor dari perusahaan ginjal itu salah satunya adalah adanya hipertensi kemudian diabetes ya nah hipertensi diabetes nah ini dua hal yang bisa mempengaruhi kesehatan ginjal yang mana dua hal ini itu tadi juga bisa dikarenakan karena pemberian makanan manis dan asin tidak sesuai dengan takaran ya seperti itu teman-teman kemudian satu lagi teman-teman biasanya pada saat anak-anak ini mengalami panas ya masalah kesehatan sehingga mereka panas ya ini biasanya itu anak-anak cenderung untuk tidak mau minum males minum seperti itu teman-teman nah padahal pada saat panas ini itu malah harus harus ekstra minumnya harus tambah minumnya nah harus diperbanyak minumnya seperti itu untuk mencukupi kebutuhan cairannya nah pada saat itu anak bisa males minum orangtua apa namanya ngehnya itu anak panas hanya diberi obat saja seperti itu nah itu akan malah memperberat kerja dari ginjal karena apa cairan itu menjadi penting untuk apa namanya itu sirkulasi darah ini menjadi lancar ya jadi kayak pembuluh darah ini menjadi ringan untuk bekerja seperti itu atau kekentalan darahnya ini juga bisa menjadi normal seperti itu teman-teman kalau nggak minum ya hidrasi nah ini akan menyebabkan darah ini menjadi kental kemudian pembuluh darah ini bekerja ekstra seperti itu dan juga akhirnya si ginjal yang mana kita tahu sendiri ya bahwa ginjal itu adalah apa namanya organ tubuh manusia yang menjadi sesuatu organ yang paling penting fungsinya adalah menyaring racun atau sisa-sisa zat metabolisme di dalam pembuluh darah kita seperti itu dari seluruh tubuh disaring ke ginjal kita seperti itu nah ketika darah ini sendiri itu sudah kental sekali kemudian pembuluh darah pun juga sudah apa namanya bekerja sangat ekstra seperti itu tentunya ketika dia masuk ke ginjal nah ginjal ini akan lebih keras kerjanya seperti itu harusnya dia itu bisa normal-normal saja tapi dia dipaksakan untuk kerja ekstra ya menyaring zat-zat yang apa namanya itu molekulnya lebih besar atau bentuknya itu lebih besar dari apa namanya sel-sel nefron di dalam ginjal seperti itu sehingga apa ya ginjal ini akan menjadi lelah kemudian kolap seperti itu dan akhirnya menjadi masalah pada ginjal dan yang paling antara adalah gagal ginjal seperti itu teman-teman apalagi pada saat anak panas juga ditambahin konsumsi obat nah seperti itu teman-teman jadi ini harus diperhatikan ya dari segi makanan minuman untuk si kecil ini harus dibatasi untuk makanan manis asin dan junk foodnya nah ini harus dibatasi dan kalau perlu dikurangi seperti itu kemudian untuk apa namanya pada saat si kecil ini mengalami masalah misalkan seperti mau batuk atau flu biasanya panas nah ini juga harus diperhatikan kapan harus meminum obat kapan juga ibu atau orang tua ini apa namanya bisa memberikan apa namanya opsi yang lain seperti itu terutama untuk memenuhi kebutuhan cairan ini menjadi penting seperti itu teman-teman nah baiklah kita bertemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa di lain kesempatan semoga informasi ini bermanfaat salam sehat catatan harian kuliah selamat menikmati selamat menikmati